Halo Sobat Masjid pada kesempatan kali ini gue akan ngasih sedikit tutorial untuk kemasangan film di kamera Akica SQ ini seperti biasa kamera type point on shoot dan ini udah otomatik disini gue udah ada tes rawa filmnya untuk ngetes masuk ke film seperti biasa langkah pertama yang kita lakukan itu ngebuka backdoor belakang posisi backdoornya itu dia ada di belakang dan ya pasti belakang sih kan backdoor, nah terus tapi untuk ngebukanya itu ada di sebelah kiri belakangnya, untuk ngebuka backdoornya disini kita ada arahannya disini ada tanah panah ke bawah nah kita tarik ke bawah oke sorry nah udah kebuka nah pas kita lihat posisi filmnya itu ada di sebelah kiri berarti kita narik filmnya dari kiri ke kanan nah itu dan disini ada kayak tempat lock kanisternya posisi ada di atas berarti untuk si kanisternya berbalik arah berarti untuk atasnya itu ada di bawah untuk kepalanya ada di bawah dan di bawah itu ada di atas oke coba kita masukin kita balik lalu kita masukin ke dalam oke tinggal kita tarik aja ke kanan oke oke ini kepanjangan jangan sampai kepanjangan oke kita tutup oke untuk memastikan filmnya udah masuk atau enggak itu simple kita lihat aja di film counternya kita pencet nah kalau filmnya film counter jalan berarti filmnya masuk dari 1 ke 3 3 masuk ke 4 lalu kita pencet lagi nah kalau misalnya udah bergeser ke gini berarti kita udah bener buat masang filmnya nah untuk selanjutnya gue mau ngasih tutorial ketika di kamera Fuji eh sorry di kamera Akica S-View ini kalau film exposurenya udah habis jadi kita mau ngasih tau sedikit tutorial gimana sih ngeriwindnya nah seperti pada hubungannya untuk kamera otomatik kayak gini untuk ngeriwindnya itu simple cuma kita mencet tombolnya aja nah untuk Akica S-View ini tombolnya ada di bawah nah ini dia ini tombol rewindnya nah ketika exposure kalian udah habis nanti tinggal pencet tombol rewindnya dari kiri ke kanan kayak gini oke nah jadi lagi ngeriwind kita lihat dari apa kita lihat aja dari film counternya oke teman-teman itu sedikit tutorial tutorial tentang pemasangan film di kamera Akica S-View semoga bermanfaat dan terima kasih oke tambah sedikit jadi dari tadi itu gue salah nyebutin nama kameranya jadi kamera itu bukan Akica S-View tapi easy view Akica easy view oke mon mat makasih terima kasih terima kasih terima kasih